Oke halo semua kembali lagi bersama Jatim Toys Kita sudah banyak sekali mereview Vimipalm 2 ini ya Mulai dari tutorialnya kemudian fitur-fiturnya Dan yang terakhir kita sudah mencoba dengan beberapa jenis microphone Akan tetapi kita belum pernah mencoba Vimipalm 2 ini kita coba dengan microphone wireless Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba Vimipalm 2 ini kita akan mencoba dengan microphone eksternal microphone wireless Dari SYNCO G2 yang kemarin sudah kita review dengan kualitas yang sangat bagus Kita juga akan mencoba menggabungkan microphone wireless SYNCO G2 ini Dengan microphone lainnya Yaitu dari Enco Plus yang tipe clip-on yang ada baterainya maupun yang tipe shotgun Jadi bagaimana hasilnya apabila semua microphone ini kita gabungkan Dan kita coba semua di Vimipalm 2 ini Oke jadi ikuti video ini semuanya sampai selesai Karena akan kita coba semua microphone ini Jadi seperti biasa sebelum memulai video ini Jangan lupa subscribe channel kita Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys Sebelum memulai pengetesan ini Ada beberapa hal yang harus kita setting terlebih dahulu Untuk yang pertama kita setting di bagian Vimipalm 2 nya Kita klik di pojok kiri atas ini Kemudian kita atur mic nya di high saja ya Kemudian kita juga nanti akan mengecek di bagian denoise nya Kita on kan dan kita off kan Kemudian kita juga perlu mengatur bagian volume di SYNCO G2 nya Perlu diperhatikan untuk volume dari SYNCO G2 ini jangan terlalu tinggi Karena apabila terlalu tinggi suaranya nanti akan terlalu besar dan pecah Jadi kita setting volumenya di volume 6 saja Baik sekarang kita akan langsung mencoba di outdoor Kualitas dari audio Vimipalm 2 Kita bandingkan dengan pada saat menggunakan microphone wireless SYNCO G2 Maupun pada saat kita gabung dengan microphone lainnya S123 adalah hasil audio dari Vimipalm 2 Dimana masih menggunakan microphone internal dari Vimipalm 2 Untuk lokasi outdoor dimana pasti suaranya agak dingin Untuk volume saturan baik dan denoise off atau mati S123 S123 adalah hasil audio dari Vimipalm 2 Dengan menggunakan microphone internal dari Vimipalm 2 Untuk lokasi kita sekarang di outdoor dengan agak dingin ya pasti suaranya Untuk pengaturan volume high dan denoise on atau tidur S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita tambahkan microphone wireless dari SYNCO G2 Dimana untuk transmitternya langsung kita pasang di kerah baju seperti ini Untuk lokasi di outdoor Untuk suaranya pasti agak sedikit bising Untuk pengaturan volume di high Dan denoise off atau mati S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita tambahkan microphone wireless SYNCO G2 Dimana kita lokasinya di outdoor yang suaranya agak sedikit bising Untuk pengaturan volume high dan denoise on atau menyala S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita tambahkan microphone wireless dari SYNCO G2 Untuk transmitternya kita langsung pasang di kerah baju seperti ini Untuk lokasi di outdoor dimana suara pastinya agak bising Dan saya berada di seberang jalan kurang lebih 15 meter dari Vimipalm 2 nya Kemudian untuk pengaturan volume high dan denoise off atau mati S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita tambahkan dengan microphone wireless dari SYNCO G2 Untuk transmitternya langsung saya pasang di kerah baju seperti ini Untuk lokasi di outdoor dimana suaranya pasti bising Dan saya berada di seberang jalan dengan lalu lintas yang cukup padat Untuk lokasi saya kurang lebih berada sekitar 15 meter dari Vimipalm 2 nya Untuk pengaturan volume high dan denoise on atau menyala S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita tambahkan microphone wireless SYNCO G2 Dan kita pasang juga microphone clip on dari SYNCO G2 nya Untuk lokasi kita di outdoor dimana suaranya agak bising Untuk pengaturan volume dari Vimipalm nya high dan denoise off atau mati S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita tambahkan dengan SYNCO G2 Dan kita pasang juga microphone clip on dari SYNCO G2 nya Untuk lokasi di outdoor yang suaranya agak sedikit bising Untuk pengaturan volume high dan denoise on atau menyala S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita tambahkan microphone wireless SYNCO G2 Dan kita tambahkan juga dengan microphone clip on bawaan dari G2 Untuk lokasi di luar ruangan dengan agak sedikit bising Kemudian saya berada sekitar 15 meter di seberang jalan ya dari Vimipalm 2 nya Untuk pengaturan volume high dan denoise off atau mati S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Dan kita tambahkan dengan microphone wireless SYNCO G2 Untuk ini juga kita tambahkan juga microphone clip on bawaan dari SYNCO G2 Kita pasang di kerah baju Untuk lokasi di outdoor yang suaranya agak bising Kemudian lokasi saya berada di seberang jalan sekitar 15 meter dari Vimipalm 2 nya Untuk pengaturan volume di high dan denoise on atau menyala S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita tambahkan dengan microphone wireless dari SYNCO G2 Dan kita tambahkan juga microphone clip on dengan baterai dari MQ Plus tipe LVD600 Untuk lokasi berada di outdoor yang suaranya agak bising Kemudian untuk pengaturan volume di high dan denoise off atau mati S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita tambahkan dengan microphone wireless dari SYNCO G2 Dan kita tambahkan juga dengan microphone clip on dengan baterai dari MQ Plus Tipe LVD600 Untuk lokasi kita di outdoor yang pastinya agak bising Kemudian untuk pengaturan volume nya di high dan denoise on atau menyala S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita coba menggunakan eksternal microphone wireless SYNCO G2 Dan kita juga tambahkan dengan microphone clip on yang ada baterainya dari MQ Plus tipe LVD600 Untuk lokasi di outdoor dimana lokasi saya ada di seberang jalan sekitar kurang lebih 15 meter Untuk pengaturan volume high dan denoise off atau mati S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita tambahkan dengan microphone wireless SYNCO G2 Dan kita tambahkan juga dengan microphone clip on yang ada baterainya dari MQ Plus tipe LVD600 Untuk lokasi berada di luar ruangan Dengan kondisi saya berada di seberang jalan dengan lalu lintas yang cukup ramai Untuk jaraknya sekitar 15 meter ya Untuk pengaturan volume di high dan denoise on atau menyala S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita tambahkan dengan microphone wireless dari SYNCO G2 Dan kita tambahkan juga microphone tipe shotgun dari MQ Plus tipe VMD02 Untuk lokasi di outdoor yang suaranya agak bising Untuk pengaturan volume high dan denoise off atau mati S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita tambahkan dengan microphone wireless SYNCO G2 Dan kita tambahkan juga microphone tipe shotgun dari MQ Plus tipe VMD02 Untuk lokasi di outdoor Dimana suaranya pasti bising Dan pengaturan volume high Dan untuk denoise nya on atau menyala S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita tambahkan dengan microphone wireless SYNCO G2 Dan kita tambahkan juga dengan microphone tipe shotgun dari MQ Plus tipe VMD02 Untuk lokasi di outdoor yang suaranya agak bising Dan jarak saya sekitar 15 meter di seberang jalan dari Vimipalm 2 nya Untuk pengaturan volume high dan denoise off atau mati S123 S123 inilah hasil audio dari Vimipalm 2 Kita tambahkan microphone wireless dari SYNCO G2 Dan kita tambahkan juga microphone tipe shotgun dari MQ Plus Yaitu tipe VMD02 Untuk lokasi di outdoor dengan suara yang agak bising Kemudian saya berada di seberang jalan Dengan jarak sekitar 15 meter dari Vimipalm 2 nya Kemudian untuk pengaturan volume high dan denoise on atau menyala S123 Jadi demikianlah review kita kali ini Tentang pengetesan Vimipalm 2 Kita coba menggunakan microphone wireless SYNCO G2 Dan microphone lainnya Jadi kualitas audionya jauh lebih bagus Dibandingkan pada saat kita menggunakan microphone internal dari Vimipalm 2 ini Semoga video ini bermanfaat Dan nantikan juga video-video kita selanjutnya Oke demikian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya